Rizky Bilar pose bareng CEO perusahaan Jepang bisnis gas baru Hai sahabat insert artis tercinta sebelum kalian menonton video ini hingga habis jangan lupa like komen dan juga subscribe supaya tak ketinggalan info-info menarik dari channel ini ya Selamat menonton Rizky Bilar pelan-pelan kembali menata segala sesuatunya usai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpanya selain menata rumah tangganya kembali dengan Lesti Kejora Rizky Bilar juga menata karirnya belum lama ini Rizky Bilar terlihat berpose bareng dengan Keisuke Akiyama hal ini terlihat dalam Instagram ayah Rizky Bilar Daniel Deddy Alhamdulillah bisa bertemu at Akiyama Keisuke jauh-jauh dari Jepang tulis Daniel Deddy Minggu tanggal 13 November tahun 2022 dilihat dari Instagram miliknya Keisuke Akiyama adalah seorang CEO Tasjako LTD Tasjako LTD adalah perusahaan produksi film Jepang sejak Juni tahun 2013 bukan cuma perusahaan produksi film Keisuke Akiyama memiliki salon kuku di Mishima Jepang sebelumnya keluarga Rizky Bilar melalui kakaknya Bobby Rahman mengatakan jika adiknya akan kerjasama dengan salah satu perusahaan dari Jepang kata siapa bangkrut kita itu mau ada usaha baru geis dengan orang Jepang doain ya pokoknya kita mau ada usaha baru tapi nggak boleh dikasih tahu dulu nih terang Bobby Rahman dalam tayangan channel YouTube miliknya dalam tayangan tersebut Bobby Rahman meminta kepada netizen agar tidak terus memojokkan keluarganya ada banyak gosip yang menimpa keluarga Lesti Kejora dan Bilar salah satunya mengenai mereka hampir bangkrut karena tidak mendapat pekerjaan Akibat kasus KDRT tersebut banyak pekerjaan mereka yang menjadi terbengkalai hal tersebut diungkapkan oleh Ariel Lobster atau Boril yang menjadi road manager Lesti sejak 2016 banyak proyek yang memang akhirnya terbengkalai tuturnya wah gimana nih pendapat sahabat insert artis semua tinggalkan pesan yang kalian di kolom komentar ya terima kasih sudah menonton bye bye